Pemirsa adanya tradisi nyekar, jelang bulan puasa Ramadan memberi berkah tersendiri bagi para penjual bunga tabur. Dalam sehari bisa menghabiskan ratusan bungkus bunga dengan omset jutaan rupiah. Para penjual bunga tabur memadati jalan raya Meijen Sungkono, sekitar Paswar Syairu Magetan. Jelang bulan suci Ramadan, omset penjualan bunga tabur ini meningkat. Adanya tradisi nyekar atau siara kubur para leluhur sebelum memasuki bulan Ramadan memberi berkah tersendiri bagi para penjual bunga musiman ini. Salah satu penjual bunga tabur, Winarti mengatakan, saat kondisi ramai penjualan bisa mencapai 400 hingga 500 bungkus per hari. Setiap bungkus dijual 5.000 rupiah. Sebagian besar masyarakat Magetan masih mempertahankan tradisi nyekar jelang bulan puasa. Biasanya mereka membeli 2 hingga 4 bungkus untuk digunakan nyekar bersama keluarga. Ini lah, lancar saja. Ramai ya gitu? Ya, ramai. Kalau dibandingkan tahun kemarin? Kalau dibandingkan tahun kemarin ya jauh. Lebih ramai ini, Bu ya? Ya, lebih ramai ini. Kan ini kan sudah Pak Anu boleh hudik, Mas. Sehari bisa menjual berapa, Bu? Satu hari. Kalau ramai ini ya bisa 400, 400. Ini kalau ramai ya. 400 plastik, ya? Ya. Satu plastiknya berapa, Bu? 500.000. Untuk mengirim sarga kita, sarga kita untuk mengirim lembur, itu kan kita juga dengan kita menaburkan bunga. Selain jelang puasa Ramadan, para penjual bunga tabur untuk nyekar ini juga merauk untung jelang lebar. dan idul fitri nantinya. M. Ramzi, JTV, Magetan.